Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita beri waktu 5 menit Pada pemateri kita bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati, Bapak Doktor Suasana Nikmat Ginting Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian Perkenalkan kami dari kelompok satu Nama saya Tantri Nurmuwarahmi Dan saya Sini Petriani Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Tentang materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia Saya akan menjelaskan tentang bahasa, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia Bahasa merupakan salah satu insur identitas nasional Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan Sistem perlambangan yang secara habiter diambil dari percakapan manusia Dan digunakan sebagai serana berinteraksi manusia Di Indonesia terdapat beragam bahasa dan Dan mewakili banyaknya suku bangsa atau etnis Melalui bahasa, bahasa insan manusia mampu membuat pesan makna Pesan makna dan pesan makna tanda arti maksud dan pengertian Sehingga dapat membangun komunikasi dan tercapainya tujuan yang diinginkan Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional Setelah digunakan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 Di Kongres Pemuda saat itu Bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa Melayu Yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendalami kegulauan nusantara Di dalam keputusan seminar politik bahasa nasional 1999 dinyatakan bahwa sebagai bahasa nasional Bahasa Indonesia berfungsi sebagai Pertama, lambang kebangsaan nasional Kedua, identitas nasional Tiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda Latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya Alat penghubung antar budaya dan latar daerah sebagai bahasa negara Bahasa Indonesia berfungsi sebagai Satu, bahasa resmi kekenegaraan Dua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan B, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia Secara tumbuh kembang, bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara Tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara Hal ini diperkuat dengan ditemukannya Prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia Yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu Saat ini bahasa Melayu telah berfungsi sebagai Kemudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan Yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra Bahasa berhubungan antar suku di Indonesia Bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia Maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terlihat bahwa bahasa Indonesia itu Sungguhnya bersumber dari bahasa Melayu Ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan Yaitu bahasa Jawa dan Melayu Tetapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia disebabkan oleh empat faktor Yaitu yang pertama, karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franka di Indonesia Yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana Mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu Tidak dikenal tingkatan bahasa antara bahasa kasar dan bahasa halus Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya Dengan sukarela menerima bahasa Melayu Menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas Lalu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu terus mengalami perubahan Disebabkan oleh bahasa kerja di lingkungan kolonial Dan juga beberapa proses pembukuan pada awal abad ke-20 Selain itu juga, perbedaan latar belakang dan budaya Dan bahasa daerah penutur memungkinkan perubahan yang lama-lama akan menjadi dialek sendiri Untuk itu perlu diadamkan kontak terus-menerus antara daerah yang satu dengan daerah yang lain Untuk menjaga keuntungan bahasa Indonesia Lintasan peristiwa terkaitan bahasa Indonesia Terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa penting Sehubungan dengan perkembangan bahasa Indonesia setidaknya bisa dipakai-pakai sebagai berikut Satu, tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Kristian Avan of Vision yang dibantu oleh Nawawi Soetan Makmur dan Muhammad Taib Soetan Ikelahi Ejaan ini dimuat dalam kitab blogat Melayu Tanggal 16 Juni 1927 Jajah Dautik Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Polkasi Serat atau Dewan Rakyat Selain berpidato menggunakan bahasa Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1928 Sedang resmi pengopon bahasa Indonesia menjadi bahasa persentuan Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ditandatanganlah Undang-Undang Dasar 1945 Yang salah satu pasalnya Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Lalu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 Diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan Kongres ini melepaskan perwujudan tekad bangsa Indonesia Untuk terus menerus mengumpurnakan bahasa Indonesia Yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan Dan ditetapkan sebagai bahasa negara Lalu pada tanggal 16 Agustus 1972 Haji Muhammad Suharto Presiden Republik Indonesia Meresminkan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan Atau EID melalui pidato penegaraan Di hadapan sidang DPR Yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden No. 57 tahun 1972 Lalu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 Diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini Selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia Sejak tahun 1928 Juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Sekian penjelasan dari kami Apabila ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Armita Siringo Ringo Saya dari kelompok 3 Pertanyaan saya Menurut kalian Apakah bahasa Indonesia dapat dikatakan Sebagai bahasa kedua Karena sebelum ditemukannya bahasa Indonesia Bahasa Melayu sudah lebih dahulu Menjadi penghubung antar etnis yang berada di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizkyat Wadratanjung Dari kelompok 8 Saya ingin bertanya Pertanyaan saya Terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa penting Sehubungan dengan perkembangan bahasa Indonesia Setidaknya bisa dibaporkan Sudah itu ya? Kami akan menjawab pertanyaan dari Sang Mita Yaitu perkenaan pertanyaan Apakah bahasa Indonesia itu dapat dikatakan Bahasa kedua Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa kedua Karena pada dasarnya bahasa Melayuilah Bahasa Melayuilah yang merupakan bahasa penghubung antar etnis Yang mendiami kepulauan Nusantara Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkyat Wadratanjung Terkait peristiwa-peristiwa penting Terkait dengan berbagai peristiwa-peristiwa penting Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa penting Terkait dengan peristiwa-peristiwa penting Setidaknya bisa dipaporkan Sebagai berikut Salah satunya yaitu pada tahun 1801 Disusulah ejaan resmi bahasa Melayu oleh CH Al-Fan of Visen yang dibantu oleh Nawami Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim Ejaan ini dibuat dalam kitab Loret Melayu Demikian hasil presentasi kami Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh